Pemirsa pasangan Indonesia, Harisu Santo Leani Ratri Oktila berhasil meraih medali emas badminton ganda campuran SL3-SU5 di Paralimpik Tokyo 2020 Saya tahu persis bagaimana perjuangan seorang atlet Dan tentunya kebanggaan ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan Harapan saya adalah kedatangan adik-adik disini juga dapat memberikan suatu supporting gitu Sebagai trigger buat teman-teman yang ada disini bisa berprestasi kepada teman-teman yang telah dilakukan di Jepang Dan sekali lagi, selamat datang di Kecasa Nagung Selamat atas prestasinya Alhamdulillah target yang dicanangkan tersebut seluruhnya terpenuhi bahkan terlampaui Selain itu, perolehan medali emas pada Paralimpik Games Tokyo 2020 merupakan keberhasilan konting Indonesia meraih kembali medali emas setelah terakhir kali mendapatkan medali emas pada penyelenggaran Paralimpik Games London tahun 1980 Kita bergerak untuk bangsa dan negara mengharumkan nama bangsa dan negara Kemarin pun kami bisa membuat prestasi luar biasa di Jepang Kami juga tidak menyangka itu akan terjadi Tapi itu sudah sepertinya sudah kelihatan takdir dan karunia Tuhan yang luar biasa Buat kita semua bangsa Indonesia Dan kami berhasil pun bukan keberhasilan kami Tapi itu keberhasilan kita semua bangsa Indonesia Dan berkat semua doa-doa kita Kita bisa diterima Jadi mendapat 2 medali emas Saya Leani Ratri Oktila Peraih 2 medali emas, 1 medali perak Paralimpik Tokyo 2020 Cabur para badminton Terima kasih kepada Bapak Kejagung Yang sudah mengundang kami, NPC Indonesia Untuk datang di sini bersilaturahmi Bertemu dan beraudensi di sini Suatu kehormatan bagi kami dan suatu kebanggaan tersendiri bisa bertemu beliau di sini Yang selama ini sangat mensupport kami dalam latihan atau dalam pertandingan kemarin Dan juga jauh-jauh sebelum ini Kejaksaan sangat berperan penting dalam proses kami berlatih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih